Ustaz, jika kita melakukan suatu ibadah, tapi kita melakukan ibadah itu agar mendapat pahala dan balasan yang baik dari Allah, apakah itu termasuk ikhlas juga, Ustaz? Itu termasuk ikhlas, karena orang melakukan ibadah tersebut untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, dan apa yang terkait dengan Allah itu bagian dari ikhlas, karena amalan yang salih itu adalah amalan yang terkait kepada kecintaan kepada Allah langsung, atau kecintaan kepada siapa yang dicintai oleh Allah, alian dicintai oleh Allah, atau amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia mengharapkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah di dalam Tampak Sur, itu artinya sering Allah juga di amalan-tampaknya. Ya, dan itu bagian dari keikhlasan. Hanya-hanya derajat ikhlas berjenjang-jenjang, ada derajat yang sederhana dan derajat yang lebih tinggi. Dan manusia di dalam hal tersebut berjenjang-terajat, dan itu perlu ilmu di dalam perjenjangan, semakin seorang hamba itu, memurnikan ibadahnya kepada Allah, dan meluarkan sejala kehendak dunia dari ibadahnya, dan mengikhlaskan, lebih ikhlas kepada Allah, maka jenjang keikhlasannya ke lebih tinggi. Semoga Allah beri tawfiq kepada subhanahu wa ta'ala.